Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini penggunaan CPP Android kita akan membahas tentang konsep yang namanya adalah prosedur. Nah, jadi sebenarnya secara sederhana antara prosedur dengan fungsi itu sebenarnya sama ya. Jadi antara prosedur dengan fungsi itu konsepnya atau pengertiannya sama. Yaitu blok program, memisah-misahkan bagian-bagian program menjadi beberapa bagian ya. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya apa sih itu prosedur, lalu apa bedanya dengan fungsi, nanti bisa dilihat di catatan atau di deskripsinya. Nah, langsung saja dalam hal ini kita mau buat, kita mau pisah-pisahkan sebuah program yang paling sederhana yaitu program operator matematika. Nah, masih ingat ya ada tambah kurang kali bagi. Nah, kita buat kali ini hanya tambah kurang kali ya. Bagian yang pertama, jadi untuk prosedur itu memang sifatnya kan privat. Bahwa kita meletakkan perintah programnya, dia tidak akan dibaca selama program tersebut tidak dipanggil. Selama prosedurnya itu tidak dipanggil, itu dia kurang lebih fungsinya ya atau konsepnya ya. Nah, jadi bagaimana caranya atau peletakannya di mana, itu diletakkan di atas publik. Jadi publik itu berada di in-main ya. Ini kita letakkan di atasnya. Nah, di sini misalkan kita buat void tambah. Buka kurang-kurang awal, tutup kurang-kurang awal. Nah, jadi begitu kita tambahkan void tambah di sini, lalu kita ketikkan si out. Operator tambah. Backslash n. Nah, pada saat kita lakukan seperti ini, maka pada saat kita jalankan programnya atau perintahnya kita jalankan. Maka di situ tidak akan ada ya. Dia tidak akan ada kata operator tambah. Kenapa? Kita belum panggil di dalamnya. Di dalam in-main ini kita belum panggil. Nah, dia jadi tidak akan pernah ditampilkan. Jadi dia tunggu dipanggil dulu, operatornya baru dia akan muncul. Nah, kita langsung lengkapi untuk operator tambah. Kita butuh ada 3 variable. in hasil, bil 1, bil 2, titik koma. Oke, langsung kita masukkan di dalamnya ini, si out. Masukkan bilangan pertama. Masukkan bilangan pertama. titik koma. Tetap seperti tadi juga. Si out. Masukkan bilangan kedua. Ini kita boleh copy, karena programnya hampir sama. Jadi, cara lebih cepat kita bisa copy ya. Di sini tinggal kita ganti. Masukkan bilangan kedua. Lalu, variablenya adalah bil 1 dan bil 2. Nah, di dalam itu kita tinggal buat hasil. Sama dengan bil 1 tambah bil 2. Bil 1 ditambah bil 2. Oke. Lalu kita tampilkan si out. backslash n. Lalu, titik koma. Si out. Kita buat hasil. Sama dengan Petik 2 Tanda lebih kecil. Hasil. Nah, ini dia untuk bagian pertama. Kita sudah buat prosedur tambah. Nah, di sini ada void tambah ya. Jadi, di sini. Prosedur tambah. Nah, kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Setelah itu, ketepatan karena prosedur kurang kan hampir sama ya. Variable yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Jadi, di sini kita bisa duplikat saja. Setelah itu, kita bisa copy paste saja datanya. Jadi, semua mulai dari prosedur sampai ending dari prosedur. Kita akan lakukan yang namanya duplikat ya. Nah, disini kita tambahkan perintahnya. Nah, disini kata tambah kita menjadi ganti jadi kata kurang. Variable-nya, loh, variable kan itu tidak ada bole yang sama. Nah, ingat bahwa antara void tambah dengan void kurang, itu kan berbeda blok. Jadi, kalau berbeda blok, itu tidak masalah. Bahwa variable hasil bil 1 dan bil 2 dalam prosedur void kurang, itu tidak akan sama dengan yang ada di prosedur tambah. Nah, itu dia kira-kira ya. Jadi, itu tidak akan bermasalah. Karena beda tempat ya. Di sini hasil kita buat kurang. Oke. Ini operator tambah. Kita buat jadi operator kurang. Kita buat satu lagi. Kita pastikan prosedur kali. Tetap sama, ini namanya adalah kali. Kita buat nama prosedurnya. Operator kali. Masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua. Hasil sama dengan bil 1 dikali bil 2. Hasil sama dengan hasil. Nah, di sini kita sudah rancang ada tiga prosedur ya. Maka, untuk bagian yang berikutnya, kita akan buat di public, di program utama. Kita buat di sini in pil. Untuk apa nanti pilihan ini? Ini nanti jika ditekan 1. Berarti kita milih apa? Kira-kira seperti itu. Lalu di sini kita ganti program Cout. Operator. Operator. Operator Matematika. Operator Matematika. Lalu, slash n. Masukkan pilihan Anda. Kita buat keterangannya di sini. Pilihan yang boleh 1 sampai 3. Oke. Kita boleh masukkan sini pilihan 1 sampai 3. C in. Pil. Nah, maka di sini kita tinggal membuat fungsi if-nya. Jika ditekan 1, apa yang terjadi? Maka di sini kita bisa tambahkan if. Buka kurung. Tutup kurung. Buka kurung kurawal. Dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Nah, apa di dalamnya ini? Di dalamnya ini adalah logical test-nya ya. Berarti jika pilihannya 1. Berarti if-pil sama dengan 1. Nah, apa yang terjadi waktu kita tekan 1? Kita mau nanti pada saat ditekan 1 yang muncul atau yang aktif adalah fungsi penjumlahan. Nah, fungsi penjumlahan kita nggak perlu ketik lagi. Kenapa? Karena fungsi penjumlahan kita sudah buat ke dalam sebuah prosedur. Jadi, kita cukup panggil nama prosedurnya aja. Apa nama prosedurnya? Kita tinggal cek. Di situ tadi nama prosedurnya itu adalah void. Tambah. Berarti di sini kita tinggal ketikkan. Tambah. Buka kurung. Tutup kurung. Titik koma. Artinya kita memanggil semua yang ada dalam sebuah prosedur tambah. Jadi, jadi lebih simple pada publiknya ya. Selain itu, selain itu jika ditekan angka 2. Berarti bagaimana? Berarti selain itu jika ditekan angka 2. Nah, apa yang terjadi? Kita mau panggil kurang. Kita nggak perlu ketikkan lagi perintah kurang karena sudah dibuat prosedur. Maka kita tinggal panggil nama prosedurnya. Tadi nama prosedurnya adalah kurang. Lalu, yang berikutnya. Selain itu, jika ditekan angka 3. Apa yang terjadi? Nah, sama seperti yang tadi. Yang terjadi adalah kita sedang mengaktifkan atau memanggil prosedur kali. Jadi, kita nggak perlu ketikkan lagi di dalam if-if ini. Jadi, dia cukup panjang. Nah, dengan adanya blok yang sudah kita lakukan. Atau prosedur dia lebih rapi. Lebih sedikit ya. Nah, lalu yang terakhir. Selain itu, siapa tahu ternyata secara tidak langsung kita mengetik angka selain 1 sampai 3. Maka di sini ada perintah else-nya. Value if false-nya. Selain itu. Apa yang terjadi? See out. Kita buat aja. Maaf. Salah. Kode. Nah, inilah kira-kira perintah programnya untuk merancangnya. Oke, jadi ini ide-nya untuk konsepnya. Jadi, pada saat nanti kita jalankan operator matematika, masukkan pilihan 1 sampai 3. Kita masukkan 3. Kita enter. Operator kali. Masukkan bilangan pertama, 3. Masukkan bilangan kedua, 2. Kita enter. Hasilnya adalah 6. Nah, kalau kita masukkan yang lain, nilainya juga pasti berubah ya. Inilah kira-kira konsep atau pembuatan dari yang namanya prosedur. Jadi, ingat baik-baik bahwa prosedur itu konsep atau fungsi utamanya adalah memblok program-program atau memblok perintah program menjadi beberapa bagian. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, jadi pada saat nanti program tersebut dipanggil secara berulang atau lebih dari sekali, kita nggak perlu copy-paste. Perintahnya yang begitu banyak, kita cukup panggil aja nama prosedurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah memblok-blok program menjadi beberapa bagian agar sistemnya itu lebih terstruktur, lebih rapi, dan lebih gampang pada saat kita melakukan error check. Oke? Nah, kira-kira seperti itulah pembelajaran yang akan kita lakukan. Demikianlah video pembelajaran kita. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.